Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya mohon untuk dipimpin doa terlebih dahulu Mohon untuk salah satu memimpin doa Saya tunjuk Wanes saja memimpin doa, silahkan Wanes Baik teman-teman sebelum memulai pelajaran via daring pada hari ini Alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu Berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing Berdoa dipersilahkan Berdoa selesai Baik, bagaimana kabar-kabar teman-teman semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sehat Alhamdulillah, di daerah kalian sehat-sehat saja kan Baik-baik saja Baik pak, baik-baik Alhamdulillah, kalau begitu Baik untuk pertemuan kali ini Kita akan melanjutkan pelajaran sebelumnya Yang mana untuk pertemuan kali ini Kita akan belajar mengenai perakitan komputer lagi Yaitu Pengenalan perangkat input, output, pemproses dan juga media penyimpanan Seperti itu Baik, langsung saja saya tunjukkan Mengenai materi kali ini Pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai perakitan komputer ya Pertemuan keempat yaitu Pengenalan perangkat input, perangkat output, perangkat proses dan juga media penyimpanan Baik, langsung saja Di sini sebelumnya ada yang tahu perangkat input, perangkat output, proses, kemudian media penyimpanan itu apa? Pernah tahu pak Sekilas Baik, untuk sekilasnya itu perangkat input Langsung saja ke slide selanjutnya Di sini perangkat keras komputer ya Di sini perangkat keras komputer itu terdiri dari perangkat masukan Kemudian menu juga perangkat proses Kemudian ke perangkat output Kemudian media penyimpanan seperti itu Jadi media penyimpanan itu berkaitan langsung ke perangkat pemproses seperti itu Langsung saja Di sini perangkat masukan Nah Untuk perangkat masukan di sini Yaitu merupakan Peralatan yang berfungsi untuk memasukkan data atau program Dan mengirimkan data atau program tersebut dalam bentuk data digital Yang akan diproses oleh komputer Seperti itu Contohnya keyboard Kemudian mouse Kemudian touchpad Kemudian di sini ada juga Mikrofon Kemudian scanner Seperti itu Mungkin dari kalian sudah ada yang pernah menggunakan ya Ini jadi cukup familiar Di kalangan Siswa TKJ ini Baik lanjut Di sini ada Keyboard Nah Keyboard di sini merupakan Perangkat yang memiliki tombol mirip dengan mesin tick Dan beberapa tombol tambahan dengan berbagai fungsi Keyboard digunakan untuk memasukkan data Atau untuk memberikan perintah pada komputer Yang mana jenis-jenis keyboard di sini Yaitu ada PS2 Dan juga ada USB Nah Mungkin dari kalian Sudah biasa dengan keyboard USB Yang mana keyboard USB ini Sudah marak beredar Di tahun-tahun terakhir ini Namun untuk PS2 ini Merupakan keyboard dengan Port Itu Sudah cukup lama Atau sudah Jadul Seperti itu Baik lanjut Lanjut di sini yaitu ada Struktur keyboard Nah Mungkin di sini yang Pada menggunakan Laptop Mungkin bisa dilihat di bagian Keyboardnya Mengenai bagian-bagiannya Di sini ada tombol ketik Nah tombol ketik di sini Yaitu terdiri dari Tombol-tombol QWERTY Bisa dilihat Nah Kemudian yaitu ada Numeric Keypad Nah Numeric Keypad ini Bisa dilihat di paling sebelah kanan Nah itu ada Numeric Keypad Atau bisa disebut sebagai dengan Numpet Nah Kemudian di sini ada Tombol fungsi Tombol fungsi ini bisa Kalian gunakan Atau biasa yang Mematikan suatu program Secara paksa Itu bisa dengan menggunakan Tombol fungsi ini Atau Untuk Mencerahkan layar Atau kemudian untuk Membesarkan volume Mengecilkan volume Ini bisa dengan menggunakan Tombol Fungsi Seperti itu Kemudian di sini ada Tombol kontrol Nah tombol kontrol ini Bisa kalian Gunakan dalam Melakukan Fungsi-fungsi Seperti kopas Kemudian Mengekat Text Seperti itu Baik Paham sampai sini Paham pak Paham pak Baik Lanjut Saja Di sini ada mouse Nah Mungkin kalian Juga udah familiar ya Dengan yang namanya mouse ini Bisa di sini ada yang udah Menggunakan Saya pake makro pak Mama saya beli 2 juta Nah iya Itu makro itu salah satu jenis Mouse yang Cukup Sultan ya Maksudnya Cukup di atas dari mouse-mouse Standar Seperti itu Ini biasanya mouse makro Yang bisa digunakan sebagai Bermain game Seperti itu Di sini Mouse Langsung saja Di sini Pengertiannya yaitu Mouse merupakan Peralatan masukan Yang berfungsi untuk Menggerakkan pointer Di layar untuk Menjalankan icon perintah Atau program Yang tampil pada layar monitor Seperti itu Baik sampai sini paham Tampak Itu Raffi kenapa ya Raffi kok Transparan seperti itu ya Ini pak Kurang pandai Pake hijau Oh Ya udah Saya ganti dulu Lanjut Saja Di sini ada Perangkat memproses Nah Kalian tau CPU Oh pak Untuk komputer itu pak Laptop gak pake soalnya CPU ini Merupakan Suatu Tempat Yang mana Berisi perangkat-perangkat Pemproses Seperti itu Di sini Perangkat-perangkat Pemproses pengertiannya Itu Perangkat komputer Yang bertugas Menjalankan instruksi Perintah Atau mengelola Mengelola data Yang diberikan Dari perangkat input Atau masukan Agar menjadi sebuah Hasil berupa informasi Yang ditampilkan Di perangkat output Nah Seperti di sini Contohnya Prosesor Nah prosesor ini Merupakan otak Daripada sebuah komputer Seperti itu Kemudian di sini Ada RAM RAM itu merupakan Random access memory Yang mana RAM di sini Yaitu sebagai media penyimpanan Sementara Seperti itu Kemudian di sini Ada VGA card juga Nah ini VGA card ini Cukup sultan juga ya Ini Masuk ke dalam VGA card gaming Namun Untuk pengertian Secara umum VGA card di sini Yaitu Secara sederhananya Sebagai alat Untuk Pemprosesan Grafis Atau Pemprosesan Gambar-gambar Dalam bentuk 3D maupun 2D Seperti itu Kemudian di sini Ada sound card Yang mana sound card Di sini berfungsi Sebagai Komponen Yang mana Berfungsi untuk Mengolah Suara Atau mengolah Audio Seperti itu Kemudian di sini Ada motherboard Motherboard ini Merupakan Suatu Komponen Suatu Lampengan Yang mana Di situ Terdapat Beberapa Soket Yang mana Soket-soket tersebut Terdiri dari Prosesor Kemudian Ada juga RAM Kemudian Ada juga SSD Dan lain-lain Seperti itu Untuk SSD Terus kemudian Dan Penyimpanan lain Bisa Kita bahas Di Slash Nanti Seperti itu Oke lanjut Kemudian di sini Ada CPU Nah ini bagian-bagian CPU Nah di sini Ada motherboard Yang mana Motherboard di sini Terdiri dari komponen-komponen Yang tadi Sudah Saya perkenalkan Seperti itu Baik Bisa dilihat ya Di sini Bisa pak Oke Kemudian di sini Ada perangkat output Baik Perangkat output Perangkat output Di sini Merupakan Oh bentar Perangkat output Di sini Merupakan Perangkat keluaran Yang mana Perangkat keluaran Di sini Digunakan untuk Menampilkan data Yang sudah diproses oleh Perangkat pemproses Baik dalam bentuk Soft copy Maupun hard copy Atau hasil cetakan Bisa dibahami sampai sini Bisa pak Printer itu ya pak Nah iya Di sini ada Model Monitor Nah di sini ada Monitor Kemudian ada printer Ada speaker Yang mana Monitor ini Ada yang tahu Untuk mengeluarkan apa Sebagai alat Untuk mengeluarkan apa Ya jadi Monitor di sini Itu merupakan Komponen Untuk Menampilkan keluaran output Berupa Gambar Berupa visual Seperti itu Kemudian di sini Ada printer Nah Printer kalian tahu Printer Tahu pak Nah printer di sini Merupakan komponen Atau Perangkat Yang mana Merupakan Suatu perangkat keluaran Yang mengeluarkan Suatu hard copy Nah hard copy Di sini itu Berupa apa Hard copy Coba contohnya Gambar bisa pak Dalam bentuk Kertas Nah iya Betul sekali Dalam bentuk Kertas Kertas itu Merupakan suatu Hard copy Kemudian untuk Monitor tadi Itu merupakan Soft copy Seperti Seperti kalian Main game Menampilkan Tulisan Seperti itu Itu merupakan Soft copy Seperti itu Kemudian di sini Ada speaker Nah speaker ini Untuk mengeluarkan apa Suara dong pak Nah iya sip Berarti kalian Sudah cukup Faham lah Intinya Baik Lanjut Di sini ada Jenis-jenis monitor Yang mana monitor Di sini merupakan Peralatan keluaran Yang berfungsi untuk Menampilkan data Atau instruksi Dan informasi Dalam bentuk Text Dan grafik Atau gambar Di layar monitor Atau di sini Bisa disebut juga Sebagai Soft copy Seperti itu Di sini ada Bentuk-bentuk monitor Yang mana di sini Ada monitor Flat Kemudian monitor CN CR Kemudian ada Monitor LCD Nah untuk Monitor Untuk Zaman saat ini Sudah kebanyakan Memakai monitor LCD Ya Di sini LCD Ya Baik Lanjut Di sini ada Printer Nah Printer di sini Merupakan Peralatan keluaran Yang digunakan Untuk mencetak data Atau informasi Dari komputer Dengan kertas Atau dengan kertas Di sini Bisa dikatakan Sebagai hard copy Seperti itu Di sini ada Printer Dot metric Kemudian ada Printer inkjet Kemudian ada Plaster jet Seperti itu Oke lanjut Ke Selanjutnya Di sini ada Printer Kemudian Nah Selanjutnya Yaitu ada Media penyimpanan Media penyimpanan Di sini Yaitu merupakan Media Yang Media Yang berguna Untuk menyimpan data Yang telah diolah Oleh perangkat proses Jadi Perangkat proses itu Tadi digunakan Untuk mengolah Kemudian disimpan Dalam media penyimpanan Seperti itu Alat ini Terbagi dalam Tiga media Yaitu Media penyimpanan Magnetik Optik Dan juga Elektronik Nah Bisa dilihat Di sini Ada hard disk Kalian Sudah tahu Hard disk? Tahu Bikin-bikin Pak Ya Hard disk itu Merupakan Storage Dari pada sebuah Komputer Ataupun laptop Jadi ini adalah Perangkat yang Permanen Seperti perangkat penyimpanan Permanen Kemudian disini Ada RAM RAM ini juga Bisa disebut sebagai Media penyimpanan Yang mana RAM disini Yaitu media penyimpanan Secara Sementara Atau secara Random Seperti itu Disini juga ada DVD ROM Kemudian ada SSD Kemudian ada Diskette Ada juga Flashdisk Nah Oke Bisa dipahami Oke lanjut Disini ada Tiga jenis Penyimpanan Disini ada Penyimpanan Magnetik Kemudian penyimpanan Optik Kemudian ada Penyimpanan Elektronik Nah Untuk penyimpanan Magnetik disini Yaitu ada Hard disk Dan juga Diskette Nah Untuk Komputer saat ini Ini Sudah jarang Yang menggunakan Diskette Namun Untuk komputer-komputer Yang masih Jadul itu Masih menggunakan Diskette Seperti itu Kemudian disini ada Media penyimpanan Optik Nah Bisa dilihat Disini ada CD atau DVD ROM Kemudian ada Tempatnya Yang mana Yang piringan itu Dinamakan CD atau DVD Kemudian Untuk tempatnya itu Dinamakan CD atau DVD ROM Nah Bisa dipahami Bisa 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 Baik Baik Kemudian yaitu Media penyimpanan Elektronik Nah Disini ada Flashdisk Dan juga ada Memory card Oke Oke Nah Selesai Mungkin Disini Alhamdulillah Ya Untuk Akhir dari pembelajaran ini Nanti ada Tugas kelompok Yang mana Nanti kalian bisa kerjakan Di rumah Secara berkelompok Yang mana Ini ada ketentuannya Bisa dicatat Ataupun Di foto Saja Kemudian Nanti Untuk Tugas Untuk Tugas kelompok ini Bisa saya share Di psikologi Ataupun Nanti bisa saya share Di grup Whatsapp Seperti itu Kelompoknya Ini sendiri Kelompoknya Pilih sendiri saja Terdiri dari Satu sampai Dua orang saja Siapa Siapa Kemudian ada Juga Ini lembar Daripada Tugas Ya nanti Untuk Selebihnya Saya share Saja Di Psikologi W Ajar Oh yaudah W Ajar Nanti untuk Pengumpulannya Bisa lewat Psikologi Seperti itu Ya Psikologi Saja Ya Pak Nah Kemudian Untuk Akhir Dari Pembelajaran Kali ini Saya sudah ada Kuis Yang mana Bisa Kalian akses Di link Yang sudah Saya share Di Whatsapp Di bagian Chat Di Zoom Coba Kalian cek Ya Bagian chat Ada link Kan Itu adalah Kuisis Yang mana Kuisis ini Merupakan Kuis Yang nanti Itu Gimana Cara main Digunakan Untuk Mengukur Kemampuan Kalian Jadi Nanti Ini Sistemnya Itu Nanti Kalian Tinggal Menjawab Saja Disini Ada Timer Yang mana Timer Disini Memberikan Waktu 20 Detik Seperti itu Jadi Beda Dengan Kahut Disini Juga Ada Beberapa Tantangan Tantangan Juga Nanti Bisa Kalian Mainkan Disini Coba Kalian Klik Klik Dulu Link Yang Sudah Saya Berikan Coba Kalian Cek Di Untuk Linknya Sudah Saya Share Di Chat Zoom Ya Disini Masih One Sini Yang lain Belum Join Nah Ini Ada Yud Juga Sudah Masuk Terima Pak Ini Refi Pak Bukul Pukul 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 Pak belum ini Wahid Hai ayo masuk pak pakul bekicot siapa baik ini baru Wanes kemudian Yud kemudian pakul bekicot ini Wanes ini Oh ya untuk refi ditunggu ya segera join ini maju-maju baik sudah ada refi apa ini sayang Pak baik sudah siap semua jadi mohon untuk serius mengerjakannya ya karena ini nanti bisa menentukan nilai akhir kalian sebagai tambah-tambah nilai akhir gampang kok soalnya kalau kalian tadi memperhatikan pasti kalian bisa kok ya saya mulai ya ya Oke start ya silahkan disini peringkat atas masih mas refi Wanes masih nol ini Wani sudah mengerjakan atau belum Wanes oh iya tidak apa-apa segera dikerjakan Wanes ini masuk Wahid masih berada di pucuk ini ya nampaknya refi dengan Wahid saling salib-menyalib nggak hai 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 di mana soalnya waktunya tempat kali mbak waktunya Pak waktunya cukup sekali soalnya gampang banget kok Wah Yudha menyalip ini dua teratas ada Yudha dan juga Wanes ini Raffi sama Wahid malah berada di bawah ini bagaimana ini ya Wanes kita lagi posisi satu Oh ya sudah tidak apa-apa tinggal dikerjakan saja terima kasih terima kasih ini saya bawa ini nih sebenarnya murid berpestasi bisa dilihat ini adalah peringkat tiga ada panggung berpikicot yaitu Wahid kemudian peringkat dua ada Yudha dan juga peringkat pertama ada si Mas Wanes nah nama saya enggak disebut Pak Oh ya Raffi berada di posisi terakhir ya tidak apa-apa nanti ada bonus lah baik disini kebanyakan salah di pertanyaan 65 ya bukan Pak itu sebenarnya saya mohon terpijit sendiri Pak tahu Pak di lima soal itu terpijit sendiri Pak peringkat lima itu di Pak ini yang bukan merupakan perangkat pemproses nah perangkat pemproses ini kan merupakan perangkat yang berfungsi sebagai pemproses suatu input seperti itu kan ya bisa di cek di sini soal 65 itu nah ini jelas-jelas pasti jawabannya keyboard karena keyboard itu bukan termasuk perangkat pemproses Hai sampai sini di sini paham ya paham Pak soal nomor 11 tadi Pak agar sepulit nomor 11 disini ada nomor 11 eh maaf Pak Oh ya tidak apa-apa bercanda Pak kalian udah malu Pak ya baik tidak apa-apa ya sudah nanti wah nilai akan saya rekap tidak perlu khawatir mengenai nilai akhir kalian karena nanti masih ada kuis-kuis selanjutnya seperti itu baik apa sampai di sini apakah ada yang ditanyakan saya seperti biasa Pak nggak ada oh ya sudah belum Mbak Mbak Nes Mas Wahid belum belum yaudah Wahid lagi di luar negara juga oh yaudah yang baik mungkin pertemuan kali ini bisa saya akhiri ya nanti untuk apabila ada pertanyaan tambah nanti kalian bisa tanyakan via grup WA saja nanti untuk tugas kelompok saya share di platform psikologi seperti itu ya ya Pak ya Pak ya Pak nanti akan saya share mengenai tugas kelompoknya nanti saya juga akan share mengenai deadline-nya seperti itu baik untuk pertemuan kali ini saya akhiri ini absen oh ya ini bisa di absen ya teman mas Refi ini kok gercep banget mengenai absen iya Pak saya ada kelas oke saya absen baik satu dua tiga pose semua oke satu dua tiga baik sudah makasih Pak baik ya sudah tetap jaga kesehatan ya teman-teman ya tetap patuhi protokol kesehatan semoga kita semua selalu dalam lindungan dari wabah yang melanda dunia saat ini baik baik sekian saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yes ya yes ya he the 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 Terima kasih.